malam semuanya balik lagi di Dread TV temen temen yes hari ini kita bakal ngobrol ngobrol hal yang seru banget sama orang yang seru juga pastinya nah udah gabung jadi satu orang ini aku kenal udah cukup lama temen temen cuman baru ketemu lagi online jadi seru banget nih temu kangennya bisa dari online jadi aku sebelum ajak bro ini gabung ya aku panggilnya si Koko sih mungkin temen temen beberapa panggil bro jadi aku mau perkenalkan sedikit nih bro ini adalah seorang magician temen temen jadi dia punya trik trik yang bisa membuat temen temen terbingung bingung dan juga seorang mentor gitu ya temen temen di digital dan ada beberapa bisnis juga setauku nanti kita bisa ngobrol ngobrol juga jadi so pastiin temen temen ikutin sampai habis karena pasti banyak insight insight ilmu ilmu yang berguna banget nih temen temen karena temennya seru banget nothing is impossible jadi kalau temen temen yang mungkin sekarang lagi ada merasa kesulitan aduh bisa gak ya bisa gak ya nah pas banget nih buat kamu untuk ikutan live dan bisa komen bisa tanya lebih banyak biar dapet banyak banget nih temen temen hari ini supaya bisa hidup temen temen itu lebih semangat lagi lebih berguna lagi yes aku udah ajak gabung ko Hendra halo ko halo panggil bro aja gak apa-apa oke panggil bro Hendra deh soalnya kebiasaan dari di gereja panggilnya Koko iya betul sebenernya kalau misalnya temen temen pada gak tau nama saya kan Soyu Katana kalau di sosial media terus tapi kalau Andres tau ini saya adalah Hendra ya it's okay Hendra boleh mau Soyu boleh itu sebenernya sama-sama nama saya loh Andreas oh iya kok jadi ceritanya gimana itu karena itu dapet dari mana tapi sebelumnya tapi sebelumnya kadang-kadang aku suka manggil Andres tuh sebagai dedenya Daniel ternyata ya berarti awas muda ya Andres berarti awas muda ya betul ya betul amin kadang-kadang aku bilang itu adengnya ya Daniel oh bukan kamu tua jadi sebenernya Andres tuh memang diberikan muka yang awet muda yang luar biasa amin puji Tuhan nah tadi nanya ya gimana tanya namanya bro oke nah jadi tadinya nama saya aslinya tuh Hendra ya Hendra bla 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 sebenernya cuman abis itu karena nama Chinese saya adalah Ten Saoyu makanya orang manggil saya kan Soyu Yu 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 nah abis itu aku pikiran nih ada saudara bilang wah gimana kalau aku lihat di makanan Jepang tuh ada namanya Soyu kecap asin Jepang iya kecap asin Jepang ya kan aku pikir-pikir lagi aku juga suka main berang samurai oke iya berang samurai oh gimana kalau aku kasih nama aja Soyu Katana nah itu jadi personal branding branding aku gitu loh wow oh beneran namanya itu unik dan mudah diingat kok oh thank you banget thank you banget Soyu Katana itu nah ini ada Elma Lovell itu adalah istri dari pesulap loh Elma Lovell istri dari pesulap namanya siapa yuk yang ada di RCTI nanti oh bukan dia ada seorang pesulap waktu itu saya pernah bareng show belum dengan beliau gitu nanti nanti pas terakhir saya kasih tau siapa dia boleh teka teki nih teman-teman ya iya teki pokoknya dari Bandung ya pastinya dari Bandung dan dia pernah istilahnya di Empreserio 008 oke ternyata Bro Hendren ini temannya banyak ya iya kan suka ini mentok-mentok jadi istilahnya gini kalau Andres selalu ngeliat kok aku dimana-mana gitu ya aku juga bingung jujur kalau di dunia rohani mentok-mentok orang ternyata dia juga main sulap juga kalau pernah tau given nah mentok-mentok ketemunya sama Bro Jason Magician pokoknya istilahnya dia-dia terus gitu kayak Fandi gitu kan iya nah Fandi kan kenal kan nah habis itu juga kalau saya pindah ke bidang motivator itu banyak teman-teman juga jaman-jaman dulu teman waktu aku di Katolik juga eh ketemu lagi sekarang jadi motivator hebat gitu kan wow Magician juga ketemu lagi dengan teman-teman jadi istilahnya kayak dunia sepit gitu loh Rwanda iya bener kok aku ketemu Bro Hendra di online lagi nih iya VHP 10.01 ya iya iya keren keren halo iya halo iya bro Hendra kita santai-santai aja ngobrolnya sambil nyapa-nyapa teman-teman juga iya gak apa-apa kebetulan sekarang banyak yang live jam segini jam 8 jam 8 jam 8 ini yang live gitu tenang aja nunggu tanya mentor selesai pasti pada datang sini bener-bener bener-bener yes nah Bro Hendra buat lebih kenal lagi aku mungkin tanya-tanya sedikit ya Bro Hendra ya yang ganteng siapa yang atas ya thank you dua-duanya Bro Hendra kan udah ketemu nih Bro Fernando Konan nih halo Bro Fernando yang sudah kemarin dapet ini ya dia juga kalau gak salah dia seorang penginjil juga nih Bro Fernando nih kalau gak salah ya iya luar biasa nih dia baru-baru ada kabar baik oke lanjutkan oke Bro Hendra aku pengen tau nih kesibukannya sekarang apa sih Bro Hendra teman-teman bisa lebih kenal nih betul-betul dan orang kan pada bingung kan kok aku main di sosial media kerjanya apa sih yes kerjanya dari dulu ada seorang bisnis online dari dulu sampai sekarang kerjanya bisnis online terus kalau dibilang kok masa pandemi berasa gak berasa sekali tapi ada tapinya pada waktu dulu udah pernah ngerasain namanya pandemi yang lebih-lebih berasa kalau di bisnis online pasti tau ya di masa-masa saya lagi bener-bener ngeliat bahwa para pedagang-pedagang itu sudah menjual barang-barang itu semakin murah gitu karena kan saya bingung sulap ya waktu itu ya sampai sekarang sih masih pedagang sulap sih cuman lebih ditingkatkan lagi nah saya pikir-pikir lagi oh gimana caranya supaya saya bisa bersaing nah Tuhan Tuhan itu luar biasa dia ngasih pasti pada saat kita dalam namun rasa tertekan nih lalu kita berserah sama Tuhan otomatis ada satu hikmat ya saya kan bisa suka ngajar ya karena hati saya adalah seorang pengajar jadi otomatis saya bisa mengajarkan sulap ya kan nah itu jarang-jarang sekali ini adalah Dona Hey Magic wey halo Dona ini juga pesulap juga dan saya berpikir gimana caranya supaya aku tidak bersaing dengan jualan sulap gitu ya oh iya dengan ngajar sulap dan sekarang puji Tuhan sudah selesai lebih private loh bukannya bukannya sekolah ya private dia datang sendiri terus dia bisa bayar mahal juga jadi kan istilahnya ada kesayangan dengan para pesulap walaupun banyak sekali yang buka ini Andreas buka sekolah gitu kan segala macam tapi ada yang gak jalan loh aku lihat gak ada jalan cuma buka aja beberapa beberapa bulan habis itu udah gak jalan lagi tapi kalau saya itu selalu always kalau ada yang mau dia kontak gitu yes terus ada banyak lagi nih kalau mau diceritain panjang loh gak apa-apa jadi di masa-masa pandemi ini kan aku juga seorang agent insurance ya dari merah dan biru kok bisa ada ceritanya panjang itu ceritanya nah salah satu artis yang lagi heboh sekarang itu saya yang pegang wow ya yang menghabiskan ratusan juta itu juga saya yang pegang gitu kan tapi pastinya kebetulan ya saya tidak mau menggumber-gumberkan bahwa saya adalah agentnya gitu biarlah biarlah orang-orang itu tahu aja gitu bahwa memang saya megang dia gitu tapi puji Tuhan dalam hati saya aku selalu mendoakan beliau dan keluarga-keluarganya selalu sehat mungkin pada saat inti dari saya adalah sebagai agent akan mendoakan beliau sama istri dan anak-anaknya sehat selalu tidak pernah pengen terjadi seperti itu gitu nah e-bisnis yang lain saya juga rekod digital design kenapa bisa seperti itu karena sulap juga sulap kan lagi lagi turun ya misalnya untuk show aja kan udah dibatesin ya untuk entertain mungkin cuma pesulap doang masih banyak mungkin ada MC dan sebagainya mungkin ada daerah-daerah tertentu udah mulai diterbuka lebar tapi kalau di daerah perkotaan ini itu ada batasnya gitu gak semua pesulap bisa show ya kan nah saya pikir-pikir lagi apa yang harus saya lakukan gak mungkin saya harus nunggu orang mengundang saya sebagai magician ya kan nah Tuhan luar biasa dia kasih mat lagi nah suruh apa ini nah saya melihat kan orang-orang sekarang pakai gadget orang-orang butuh namanya social media ya kan nah saya mulai itu berlatih orang banyak pakai zoom gimana sih zoom itu nah ilmunya itu saya pelajarin terus dan ternyata masih banyak ilmu zoom yang tidak dikenal oleh para yang ikut zoom gitu loh jadi kayak contohnya green screen seperti ini ini igelag juga ini gunanya penting banget nih nanti saya walaupun gak ada gak ada background nanti pada saat edit untuk masuk youtube pun langsung ada backgroundnya bukan ini ya gitu terus habis itu gimana caranya kita bisa membuat animasi ya kan dengan menggunakan handphone saya pikir-pikir lagi oh ya bener jadi dunia ini kan kita butuh video makanya ngajarin editing video terus orang pengen player bagus makanya saya bikin namanya animasi foto jadi foto jadi foto biasa tapi ada animasinya biasanya kan pakai animasi yang sudah ada ya Andreas iya tinggal ini timing misalnya animasinya itu bergerak istilahnya apa ya berkesinambungan semacam itu jadi jalan ya kok ya nge-flow bukan bukan satu aja gitu betul satu aja gitu jadi istilahnya ya teman-teman kalau kita yakin dan percaya sama Tuhan kita dan kita berserah sama beliau ya maksud beliau itu adalah Tuhan kita ya yang kita percayakan kalau saya kepada Tuhan Yesus ya karena saya harus mengakui bahwa saya punya Tuhan Tuhan Yesus yang luar biasa amin amin ya nah itu yang apa ya istilahnya ya yang memberikan saya hikmat yang luar biasa jadi pada saat kita dalam ketekannya nah kita berserah aja sebenarnya berserah minta penyakit sama Tuhan otomatis jalan ada di teman mata kita amin iya nah itu harus pertanyaan kenapa Andres kok jualan sandwich kan pasti ada ada tujuannya itu kan yes iya seperti itu masih banyak lagi apa udah kok sebenarnya masih banyak lagi cuman itu aja lah yang iya segitu dulu deh ya aktor juga aktor kan aktor prank ya karena saya saya ngikutin jaman now jadi kalau jadi aktor prank prank gitu kan pakai mask gitu ya ya apalagi nanti jam jam betul lagi dia akan tayang lagi di youtube ya jadi pastikan teman-teman ya nanti lihat aja di IG IG so yukatana ya teman-teman yang belum follow IG bro hendra so yukatana boleh di follow karena konten-kontennya menarik dan ada edukasi-edukasi juga ya jangan lupa follow juga instagramnya sandwich apa the bridge sandwich ya bacanya drebytes kok drebytes drebytes susah ya kok itu harus belajar sama bro andreas nih karena yang punya owner nih nah oke oke nah teman-teman aku mau ceritain dikit nih soal bro hendra buat aku nah buat aku tuh pertama kali aku lihat seorang bermain sulap ya di terutama di gereja itu aku rasa yang pertama kali itu bro hendra karena kan kita waktu itu sempat satu gereja kan ya satu gereja betul dan unik karena bro hendra itu memasukkan sul firman di dalam setiap sulapnya gitu jadi ada pesan-pesan tersendiri gitu nah itu yang yang membuat aku tuh teringat terus sama bro hendra selain bro hendra juga singer ya kan waktu itu kita pelayanan bareng tapi ya salah satu nilai yang luar biasa aku inget itu ya itu aku bisa bilang gospel gospel magician ya yes gospel magician betul gospel magician sampai sekarang saya diakui sebagai gospel magician juga gitu sama senior-senior yang gospel magician saya diakui sebagai pesulap gospel sampai saya kemarin sama teman-teman juga ke Surabaya show-show disana gospel magician di gereja-gereja ya nah sebenarnya asal mulanya itu dari saya waktu katolik waktu dulu saya dulu ketuk kakak mudika katolik di Maria Cosuma Carmel nah disitu saya memang mulai belajar untuk sebagai gospel magician jadi bersaksi atau memberikan penginjilan dengan metode dengan sulap nah ini salah satunya nih teman-teman kalau mau belajar sulap boleh siapkan uang ya nah siapkan uang habis itu nanti kita akan bermain sulap nah salah satunya nanti akan saya ajarkan pada teman-teman yang penting teman-teman uangnya ya oke nah jadi jadi pada saat oh boleh juga ya kita dengan istilahnya Tuhan aja pakai perumpamaan nah kenapa saya gak pakai perumpamaan dengan metode sulap gitu loh karena memang Tuhan udah masih talenta dan saya sudah minta izin kalau memang Tuhan tidak izinkan saya untuk bermain sulap saya akan stop gitu tapi nyatanya Tuhan ngasih jalan keluar terus luar biasa sampai sekarang sehingga saya bisa menginjil dengan menggunakan metode sulap metode sulap itu cuma alat peragal loh teman-teman hanya alat peragal cuma ngasih tau aja gitu yes keren kok karena menurutku memang kita sharing sesuatu motivasi firman Tuhan atau apapun bisa lewat apapun medianya ya Bro Hendra ya bener dan tadi kan dikenal saya sebagai pesulap itu karena memang jujur aja karena gini ya gimana ya kalau pesulap itu di mata orang-orang itu unik ya sebenarnya jadi kita ngomongin yang istilahnya ngomongin yang realnya aja ya sengaja misalnya kalau kita sebagai pesulap di mata kelompok atau community atau di dalam gereja atau di tempat ibadah lain itu kita disorot bener gak jadi kayaknya betul sampai diingat gitu loh gitu emang-emang seperti itu yang saya alamin sampai sekarang itu seperti itu jadi orang-orang kan padanya bisa bidato bisa main musik bisa main drum dan sebagainya salah satu bro Andres nih drumnya bagus banget nih kerennya thank you iya dasyat luar biasa nah kenapa aku dikenal memang ya karena memang benar dengan sulok aja gitu makanya kenapa sampai sekarang saya tetap bermain sulap saya tetap bikin orang senang dan orang juga happy gitu ya dengan melihat sulap gitu gak pernah bisa lepas walaupun misalnya contoh kalau ilmu kan bisa dilepas kalau ini gak bisa ini kan ilmu fisika matematika sama logika gitu sebenarnya cuman kadang-kadang orang gak masuk logika pada saat kita ngejelasin gitu ya betul-betul yes thank you banget bro Andres penjelasannya karena itu trademarknya bro Andres di mataku tuh pesulap yes oke udah siapin uang ya temen-temen ya nah disini ya gak apa-apa karena karena hari ini tuh banyak banget yang lagi live jujur aja jadi temen-temen yang ini kebanyakan lebih fokus ke live yang satunya lagi gitu kan nanti kan ini bisa dinonton ya ditonton yang pertama kita siapin uangnya mungkin bro Andres sudah siapkan uangnya atau gak kalau kertas boleh gak bro boleh boleh kertas boleh aku kertas aja ya boleh oh terlalu lebar yaudah gak apa-apa ya ini secara aku mencilin bisa oh bisa oke nah ya bener-bener sesuai ya kertasnya ya nah habis itu kita lipat lipat setengah aja ya setengah jadi lipatan setengah terus lipat setengah lagi jadi kayak bikin apa lipatan dua ya tapi setengah-setengah nah seperti ini ini kayak gini nah tuh kayak gitu ya kelihatan ya oke nah kalau gitu setelah udah kita lipat kita rapiin nah kita lakuin seperti ini Andres nah taruh disini nih bener saya rapatin lagi ya nanti ya nah gini oke oke nah habis itu lepas lepas tangannya ya nanti ya nah gini lepas gini tuh ah satu gitu kok ya lepasnya gini nah tuh kan kelihatan ya agak maju Andres coba maju dikit ditarik gue petaran ditarik ditarik ya ya jadi pertama tarik aja pertama kan dirapiin kan betul nah ini agak di ujung ya jangan jangan terlalu kalau di tengah kan pasti bisa ya di ujung iya betul agak ujung ya agak ujung nih tuh wow kayaknya sulit oke nah ini ada bro imaging yang sudah datang nih bro imaging sekali bro Ivan apa kabar kok sulit kalau di tengah-tengah pasti bisa kalau di ujung gak bisa sulit bro Hendra nah ini simpel banget sih sebenernya bro Andres mu tahu rahasianya apa tuh nah rahasianya nanti kita akan bongkar ya betul nanti aja nanti aja biar pada penasaran biar pada penasaran sampai akhir ya oke aduh itu dari tadi aku coba masih belum pasti akan bakal jatuh ya oke masih belum masih belum ya mau lagi atau next ada satu sulap lagi tapi nanti ya abis ini ya disimpen dulu aja boleh ini masih belum panas nih belum banyak orang yang ini iya pelan-pelan kita nah aku mau tanya-tanya dulu nih bisa tertarik sama sulap itu kenapa sih bro Hendra awalnya tuh nah mungkin kalau aku bilang awalnya itu tadinya kan memang aku lihat ada ada tau lah namanya DC ya dari kubusier ya nah dia udah bermain sulap dengan menggunakan sendok habis itu menggunakan paku nah terus aku lihat juga ada pesulap juga pesulap badut yang ke sekolah waktu itu SMP di daerah tepatnya di Wangon mungkin kalau teman-teman tahu dia memainkan efek yang luar biasa sapu tangan habis itu bisa dihilangin dan munculin lagi gitu dan saya waktu itu masih anak kecil ya tapi pastinya gak punya uang banyak saya aduh dia jualan hanya 10 ribu sebenernya satunya 10 ribu tapi kebetulan namanya masih anak SMP gak dikasih uang jajan ya udahlah udahlah gitu nanti nah pas SMA-nya saya baru keliling dari Alfa Indah kan rumah saya dulu di Alfa Indah nah itu dari Tendian Plaza sampai ke apa ke ke Ben Hill terus habis itu ke rumahnya di Busier gitu cuma naik kebedaan aja gitu dan ketemulah alatnya atau rahasianya gitu oh ternyata harus latihan gitu supaya bisa melakukan hal tersebut gitu nah disitulah ya mulai ketertarikan makin dalam makin dalam dengan cara hanya melihat orang itu seperti melihat pesulap badut lah istilahnya di sekolah sama dia di komputer aja dari tertarik akhirnya mendalami ya bro ya dan anehnya dengan kita bermain sulap malah bisa dapat nilai setiap kali terus orang juga banyak temen-temen yang lagi pada berisik nih misalnya kita kan mau presentasi saya lihat setiap orang naik naik ke panggung ya panggung kelas itu selalu berisik gitu ya tapi pas saat saya naik terus aku bermain sulap waduh semua terdiam tersepona ya tersepona permainan cuma matematika aja temen-temen contohnya nih saya gak tau bro Andreas tanggal dan bulan lahirnya kapan ya kan mau coba sekarang ya coba ya boleh misalnya bro Andreas bukan misalnya pikirkan angka bulan lahir angka bulan lahir kalau misalnya Januari kan 1 kalau Februari 2 ya kan ya terus kalau 3 apa maaf Maret ya Maret iya jadi kalau Maret 3 ya jadi angka bulan lahir jangan kasih tau saya angka bulan lahir dikalikan 2 ditambah dengan 5 dikalikan 50 oke kali 5 kali 5 aja dulu kali 5 aja terus tambahin al belakangnya udah tunggu kok ulang sekali lagi ulang oke angka bulan lahir iya kali 2 tambah 5 yes kalikan 50 waduh ada bro Sunil nih halo brother halo bro inspirator ini luar biasa nih mentor yang luar biasa bro Sunil bro Sunil nih mantap jadi angka bulan lahir kali 2 tambah 5 kali kali 50 ditambah dengan tanggal lahir oke oke berapa jumlanya 664 eh gak mungkin ya eh bener coba dimakini 664 pulang lagi ya angka bulan lahir iya kali 2 oke oke udah tambah 5 iya betul udah kalikan 50 kalikan 50 iya sudah ditambah dengan tanggal lahir iya udah bener berarti tadi 664 664 yakin iya yakin iya kalau tanggalnya saya ngeliat itu tanggal pramuka itu biasanya sekitar tanggal 14-an iya prohenger betul iya kalau bulannya itu mendekati bulan Maret nambah sebulan lagi itu bulan apa ya itu wow April April apakah benar betul iya rahasianya nanti kita berarti di akhir ya terakhir iya akhir aja wah keren banget mungkin kalau udah tinggal bilang aja rahasianya rahasianya di komen temen-temen nanti rahasianya belum iya kalau yang ini simpel ini simpel banget jadi kalau misalnya temen-temen ngikutin aja rumus yang tadi dikurangi dengan 250 coba dikurangi 250 2 digit depan itu adalah bulan 2 digit yang di belakang itu namanya tanggal gitu oke iya betul kok iya nanti akan ketemu 4 14 414 414 kalau tahu caranya jadi mudah bro Hendra sebenarnya itu aja jadi orang tersepona pada saat ya waktu di kelas aja jadi cuman sulam matematika terus akhirnya dia langsung ini langsung pada pada ngeliatin terus pada wow kok bisa ya gitu ya nah seperti itu wow keren thank you for sharing bro Hendra yes oke nah bro Hendra kita lanjut nih ngobrol-ngobrol lagi soal tema kita nih bro Hendra itu sempet gak sih pernah ngalamin yang namanya krisis kepercayaan diri nih karena kan biasanya nih sesuatu yang nothing is impossible ini karena biasanya kenapa orang bilang mustahil atau gak mungkin awalnya itu kayaknya karena gak pede nih bro Hendra kalau aku dibilang setiap kali aku IG live saya bilang saya adalah orang introvert orang introvert tuh saya emangnya sendirian kalau sendiri rasanya nyaman ya jujur saya peniem orangnya waktu itu itu saya bukan orang yang gampang untuk istilahnya bergaul ya karena saya seorang jadi waktu saya datang ke Jakarta itu saya merasa diri saya itu kayak orang kampung yang datang ke istilahnya ya gitu saya gak rasa percaya diri wah saya adalah orang kampung datang ke kota besar gitu ya nah gak mungkin lah temen-temen yang yang udah di Jakarta mau kemenan sama saya gitu kan iya terus makanya saya biasanya selalu dekat sama orang-orang yang yang dianggap mungkin agak culun atau yang agak-agak negatif lah semacam itu ini kita aku deketin gitu loh bagi temen jadi orang ganteng orang yang orang yang keliatannya pintar dan sebagainya orang-orang yang merasa diasingkan seperti saya gitu nah ternyata setelah saya ngeliat orang satu orang aja satu masih adik kelas sih sebenarnya adik kelas ngeliat kok dia berani-beraninya sama senior gitu loh dengan becanda-becanda tapi mereka juga pun ketawa wah aku langsung mulai berubah kenapa enggak ya aku bikin satu yang bikin ketawa gitu makanya aku deketin dengan Mr. Jayusman waktu itu ada namanya Jayus Mr. Jayusman karena bikin pencananya masih belum bikin orang ketawa banget gitu cuman ya Jayus banget sih gitu nah akhirnya saya tambahkan dengan metode sulap lagi yang waktu saya waktu di daerah gitu jadi setiap presentasi selalu main sulap presentasi selalu main sulap nah itu adalah nilai plus mereka jadi lebih deket sama saya lagi mengenal saya lagi siapa sih Hendra sampai sekarang detik sekarang detik sekarang itu siapa sih Hendra itu temen saya luar biasa yang tadinya gak deket sekarang jadi deket ya bukan bukan siapa-siapa gitu sebenarnya apa soyukatannya itu bukan siapa-siapa gitu sebenarnya cuma karena puji Tuhan karena dengan sulap akhirnya kita bisa halo bro John dari Norway ya luar biasa nih iya dari Norway Norway jadi orang lihat saya tuh kok bisa dengan ini dengan itu dengan ini dengan itu ya karena saya udah bukan introvert lagi saya misalnya gak tau ya Tuhan udah ngasih waktu timing ya untuk bisa bergaul dengan siapa aja jadi kalau ngomong sama siapa lebih ada coach Yudi Chandra luar biasa coach ini juga baru ketemu ini juga coach Yudi Chandra itu baru ketemu misalnya baru ngobrol itu di cuman di IG Instagram karena temennya coach Yudi ini adalah ya dari dunia dunia saya juga orang-orang saya juga dia motivator juga terus ada temen-temen kayak Silana Akartika terus kosugi ini thank you coach Yudi Chandra udah hadir thank you banget thank you thank you banget ini juga congratulations ya udah verified nih Youtubenya wih congrats ini boleh-boleh nih collab sama coach Yudi boleh-boleh siap-siap mantep iya malam bro dari Norway nih jauh luar biasa Bro John si Payung ini sebenernya asalnya-asalnya dari Bali katanya pasar ya karena kejadian bom Bali makanya terjadi banyak lah kisahnya ini boleh juga nih Bro John si Payung siap-siap siap bro Hentra oke nah lanjut lagi bro Hentra kita jadi titik baliknya itu saat udah lebih kenal banyak orang dan lain-lain itu jadi mulai timbul kepercayaan diri ya sama-sama juga itu waktu SMA jadi waktu SMA kelas 1 introvert terus SMA kelas 2 udah mulai terbuka udah mulai bisa bikin pecanda gitu kan bisa bikin joke-joke yang bikin mereka ketawa terus juga orang juga kagum dengan sulap yang saya mainkan gitu kan nah akhirnya udah mulailah bergaulnya lebih banyak gitu nah teman-teman sharing dari Bro Hentra nih bagus banget buat teman-teman yang ngerasa diri aduh aku gak pandai bergaul aku gak bisa ngomong di depan umum Bro Hentra nih salah satu contoh nyata teman-teman ya sekarang udah sering banget live IG juga kalau udah aku bilang ini udah udah malunya udah udah ilang gitu loh istilahnya jadi teman-teman pun pasti bisa gitu loh action dulu action action aja betul karena menurutku nothing is impossible kalau Bro Hentra bisa Tuhan pasti kasih kemampuan juga semua bisa lah Tuhan pasti kasih kemampuan buat teman-teman untuk step out keluar dari zona nyaman ya gak ada yang mustahil kalau teman-teman yang istilahnya gini saya ketemu misalnya contoh kosyu di Chandra misalnya di WTO IG terus ketemu kosyu di WTO juga di IG jadi samping yang gak ada yang bisa nemuin Andreas juga di IG saya kadang-kadang waktu itu kemarin kok mukanya berubah apakah ini bener gak ya gitu karena mukanya lain daripada yang lain dulu kan agak agak gak perlu disebut ya gitu oh ya beneran ya ini GBI Sungai Ondan ya luar biasa jadi memang tidak ada yang mustahil kalau kita tuh action dulu mau berubah niat dulu diri kita mau berubah maka sesuatu akan dibuka jalannya kalau diri kita tertutup ya pasti akan tertutup juga jalannya asalnya action aja aku selalu bilang kok sama Brojon FC Payong juga kita harus sering-sering lah untuk IGL bareng sering-sering lah untuk berkoneksi bareng gitu karena itu penting gitu ya betul pesan Brohendra bagus nih teman-teman jadi teman-teman sebisa mungkin walaupun di rumah aja gitu ya disarankan tapi teman-teman jangan lupa teman-teman masih punya sosial media masih punya whatsapp untuk tetap terkoneksi ya Brohendra sama teman-teman ya ya karena zaman sekarang tuh online itu di instagram tuh lagi in kalau facebook mungkin lagi gimana ya lagi lagi kurang ya tapi kalau di instagram ini lagi in lagi jamannya instagram jadi misalnya kalau teman-teman mau untuk personal branding sering-sering lah IG live gitu betul ya sering-sering IG live otomatis teman pasti punya teman lah gitu jadi teman-teman kalau koneksi semakin bertambah maksudnya Brohendra juga bilang peluang semakin terbuka betul betul pasti banyak yang support juga ya karena jujur waktu saya buka kelas editing video pun itu banyak support jadi para yang memang mau belajar memang sungguh-sungguh pasti banyak support yang penting action aku bilang selalu kepada teman-teman semua jangan pernah menganggap diri kita lemah kalau kita belum tahu kita action dulu misalnya kita coba dulu jangan bilang gak bisa dulu coba dulu nanti kalau memang belum bisa ya belajar dulu sama orang-orang yang memang kompetennya gitu apalagi saya kayak Andras nih jago di drum misalnya kalian pengen main-main drum ternyata gak bisa ya tanyalah kepada yang pakar langsung betul the bridge ya the bridge the bridge ya gitu kalau sulap belajar sama brohendra banyak cuman kalau pengen lebih detil belajar sulap ya memang saya tuh memang ada grupnya jadi disitu grupnya ada ada ilmu-ilmunya disitu dan biasanya dalamnya ada para murid gitu yes jadi bisa ya kalau kita sama-sama terkoneksi kita membuka banyak peluang koneksi dan yang pastinya support kita support sistem kita juga bertambah ya brohendra betul-betul yang contohnya kita bisa merubah uang biasanya ini uang berapa nih tadi 20 ribu 20 ribu biasanya berubah jadi apa biasanya berubah jadi apa ya 100 ribu biasanya berubah jadi 100 ribu ya biasanya sih brohendra oke kita coba ya kita mencoba merubah uang jadi 100 ribu penasaran nih temen-temen nih di tube dulu ya di tube dulu ya tube dulu tube dulu nah kan jadi berapa tuh 10 ribu kayaknya jadi 20 ribu jadi 10 ribu 10 ribu ya ini pesulap yang termasuk bisa menghibur kita juga nih jadi 10 ribu jadi 20 ribu jadi 10 ribu nah gimana cara untuk penasuknya hanya dengan menggunakan 10 ribu aja kita bisa meningkatkan jadi jujur ini ini ngomong jujur ya saya sebenarnya belajar editing video itu cuman 4 hari 4 hari tapi udah bisa ngajarin orang dan ilmunya dari mana dari youtube wow ya jadi tapi menghasilkan uang yang tadinya cuman istilahnya tangan kosong belajar cuman 4 hari ya mungkin bisa 1 hari atau 2 hari sih sebenarnya cuman saya gak mau berlebihan ya 4 hari lah misalnya 4 hari nonton youtube praktek nah bikinlah kelas nah menghasilkan uang wow ya dan enaknya lagi kita bisa membuat balik modal para peserta yang ikut jadi itu adalah cara saya untuk saling berbagi saling memberikan jadi kalau semakin kita saling berbagi pada orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang yang memang mau untuk bisa balik modal ya why not jadi kan misalnya pahalanya makin lama makin kita makin lama makin nambah gitu betul karena kita memberkati orang ya karena kita memberkati berkatnya balik juga ke kita pasti tapi jangan-jangan otomatis oh saya harus berkati banyak saya harus balikin banyak jangan berharap seperti itu salah tapi berikanlah terus ya nanti otomatis gak usah disuruh lah ya gak usah di gak usah diminta kalau Tuhan bener-bener lihat hati kita udah pasti semua dicukupi berkat-berkat melimpah gak usah takut jalanin hidup ini dan lupa cita amin resep dari brohendra lagi tulus dalam memberi yes yang penting jangan takut miskin lah jadi kalau kita sering banyak memberi jangan takut miskin gitu loh jadi orang saya punya maskin nah biasa kan pernah lihat janda miskin kan cuma ngasih berapa yang makin lebih besar yang kaya atau yang ini nah Anid bilang ini kan ini si janda miskin itu karena dengan kekurangannya dia memberikan seutuhnya iya keren sering-sering lah bersedekah lah istilahnya ya beramal ya iya betul bukan rejeki itu mengalir jadi brohendra itu sempat sharing sama aku juga teman-teman sebelum live ini brohendra bilang bahwa dalam masa-masa seperti ini dengan modal nol atau kecil sekali teman-teman bisa tetap menghasilkan uang nah artinya itu ternyata brohendra cerita tadi ya teman-teman dari belajar youtube akhirnya bisa buka kelas dan anehnya lagi teman-teman yang mempromosikan mereka itu cuma promosi doang sebenarnya dan itu balik modal malah profit gitu loh istilahnya cuma posting video saya mereka menemunya untuk pengen belajar gitu sebenarnya kan banyak pakar-pakar yang lain ya Andreas ya betul nah ini contoh aja gimana caranya dengan tanpa modal kita bisa bisa mendapatkan uang gitu salah satu contoh betul nah teman-teman mungkin kalau kita sebagai aku kan di kuliner nih kok bisa juga nih pakai pakai caranya brohendra kita lihat orang orang masak di youtube teman-teman belajar terus kita coba-coba sendiri di rumah yes benar itu harus tuh brandes jadi brandes langsung lihat masakan apa yang kayaknya cocok yang zaman now nih lagi lagi ini nah bikin buka kelas gak usah banyak-banyak gak usah mahal-mahal otomatis sudah menghasilkan uang nanti yes betul keren thank you kak Hendra yes jadi memang teman-teman yang paling penting itu adalah semangat ya teman-teman suka citanya ketulusannya mau berusahanya ya kok bro ya selalu gembira ya berarti adalah selalu gembira apapun masalah anda yang hadapi harus happy hati yang gembira adalah obat yang manjur amin yes kalau down terus sungut-sungut ngeluh-meluh cepet tua iya cepet tua peluangnya gak ada bro Hendra yes nah bro Hendra kalau misalnya nih teman-teman kan udah denger nih ya sharing dari kita nih bro Hendra apakah penting sih dia untuk contoh nonton IG live kita atau IG live yang lain terus ikut-ikut tergabung nih ke dalam grup ya ada grupnya Pak Jonathan grup RT kita Pak Tommy Wong gitu apakah perlu sih bro Hendra saya udah bilang sama Bro John nih Bro John dari Norway sering-seringnya gabung ya gabung ke mereka sering-seringnya berinteraksi dengan mereka karena sekarang Bro John udah dikenal ya kan karena memang sering-seringnya untuk ngikut IG live dan IG live itu banyak ilmunya gitu loh yang gratis loh bukan bayar loh istilahnya bener-bener ilmu yang disampaikan adalah ilmu yang daging benar jaman sekarang kan daging sangat-sangat bener-bener bermanfaat gitu loh dan saya bilang sering-sering lah ikut IG live ya aku bilang pokoknya sesuaikan dengan apa passion kita jangan apa-apa ikut-ikut IG live yang ini ikut IG live yang ini nah lama-lama pusing ikut IG live yang memang bener-bener sesuai dengan apa yang kita mau gitu nah pasti dapat dapat manfaatnya lebih yes 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 sama gabung-gabung grup itu penting juga ya loh penting kan kita butuh namanya hidup sosial kan kita adalah makhluk sosial dimana kita saling membutuhkan ya gitu kita jangan nganggap bahwa teman-teman yang di grup itu adalah customer kita klien kita atau target kita jangan biarlah mereka sendiri yang tahu oh kalau memang cocok sama kita ya pasti dia akan ngambil barang kita iya jadi gak usah maksa-maksa ya bro eh beli dong gitu iya gak perlu maksa-maksa sebenarnya yang penting mereka udah tahu kita di bidang apa kadang-kadang ada eh bro soyu kan di asuransi wah jangan mendekat bro soyu wah jangan enggak-enggak bro soyu tidak akan pernah menawarkan asuransi tapi teman-teman sendiri yang menawarkan boleh dong dibikin asuransi sampai saat titik itu seperti itu orang capek-capek nyari nasabah saya cuman bilang sama mereka carilah agent yang memang benar-benar bukan memikirkan untuk jalan-jalan tapi memang memikirkan orang-orang yang memang mau di serving service sama kita gitu jadi otomatis gak usah dicari mereka datang gitu betul karena tujuan kita udah benar kunci lagi aku dapet nih dari bro hendra teman-teman marketing itu atau kita lagi promosi itu bukan soal kata-kata manisnya atau ya sekedar oh ini aku bisa kasih kamu ini bisa untung ini tapi lebih ke relationship ya bro hendra hubungan kepercayaan itu yang paling penting ya contoh nih ini kan misalnya kamu bro hendra kan jual sandwich misalnya aku gak suka sandwich tapi follower aku yang nonton ih kayaknya enak juga nih kan dia ngeliat IG like-nya bro andres nah jadi itu ada hubungan yang luar biasa gitu walaupun bukan dari saya tapi dari follower-follower yang memang ngikutin saya IG gitu bisa juga nih temen-temen follower dry bites yang suka sulap nih pas lagi lihat bro hendra ikutan ikutan misalnya bro andres saya gak mau menulap tapi ternyata ada temen dari IG like-nya bro andres belajar ada juga seperti itu jadi jangan mengharapkan misalnya bro andres harus habis ini kursus sama saya bayar ya langsung gak nah kecuali kalau bro andres manfaat banget nih boleh juga nih mau belajar dong nah gimana caranya nah langsung konteks saya seperti itu marketingnya jadi gak pernah memaksa orang untuk apa yang kita mau mereka harus ikut aku it's not bukan temen-temen boleh nih diikuti cara marketingnya jadi bukan marketing yang langsung jor-jor-jor-joran karena orang gak suka orang gak suka disodorin terus kan gitu malah mendekat jauh lagi malah kabur kabur betul yes 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 nah bro andres boleh cerita lagi gak boleh boleh ada gak sih temen-temen dari bro andres sendiri punya ide lain nih yang dari dari gak ada nol kelihatannya mustahil tapi bisa menghasilkan uang nih ada cerita mungkin selain dari kursus tadi nah ya tadi kan misalnya banyak cerita nih cerita nyata ya itu asuransi asuransi kan sama sekali nol saya cuma main ini kisah nyata loh temen-temen ya ini kisah nyata saya cuma bermain sulap habis itu presentasi ya presentasi asuransi mereka ambil dan dia bilang cuma dia cuma bilang sama saya hanya anda hanya kamu yang tidak langsung menawarkan asuransi tetapi kamu bermain sulap bikin kita bahagia akhirnya kita mau ambil asuransi sama kamu itu dari mulutnya dia dan ini orangnya luar biasa pengusaha desain interior yang terkenal nanti saya mau dia juga nanti waktu yang gila jadi ini bukan dari omongan saya dia sendiri yang jadi bener-bener tangan saya kosong waktu itu cuma bermain sulap akhirnya dia mau buat asuransi buat istrinya buat keluarga ini keren banget nih Bro Hendra maksudnya pendekatannya cara itu perlu banget untuk teman-teman ikutin jangan cuma maunya maunya kita tapi kita harus serve harus kasih mereka itu sesuatu yang bikin mereka happy happy dia sampai cerita wah saya pernah ditawarin dikasih makanan enak tau gak harganya mahal shop apa ya shop burung ya kalau salah itu loh yang burung walet sarang burung walet sarang burung dikasih yang terbaik tau gak harganya berapa kan tau sendiri kan sarang burung walet berapa sampai ditungguin sampai suruh tangan-tangan aduh itu udah ini ya waduh thank you banget udah iya kayak pemaksaan jadinya ya Bro Hendra iya jadi gak maksimal jadinya dia dia pengennya kayak apa ikutin yaudahlah karena saking gak enak ini tantangan akhirnya dibatalin sekarang misalnya udah lama dibatalin dia ngambil sama saya aku seneng banget dari sharing Bro Hendra ini karena aku juga tipe yang seperti Bro Hendra aku gak mau maksudnya ketika aku contoh atau presentasi atau menawarkan sesuatu itu aku paksa mereka untuk gabung atau beli produkku aku pengen aku pengen menaruh sesuatu yang spesial di mereka Andreas itu orangnya misalkan seperti ini baik orangnya tuh apa adanya gak dibuat-buat gak ada maunya kalau nyari ada maunya gitu itu penting tuh itu harus di apa istilahnya harus belajar terus ya terus yang penting harus tahu bahwa Andreas memang jualan sandwich sering posting lah karena kan orang gak tau Andreas tuh jualan apa sih gitu itu bagus posting tentu ya promo posting nah itu jadi orang pasti tertarik eh Andreas oh dong sandwichnya 50 box gitu kirim konsisten juga ya ya harus kayak saya nih sulap kan pasti ada posting-posting yang sulap cuma saya posting asuransi kan sulap tapi gak ada posting asuransi loh di dalam dan orang juga gak tau kalau aku ingin asuransi gitu yes ini orang-orang terdekat yang tau bener-bener dapet banget dari Brohendra di remind kembali gitu karena berkat Tuhan itu gak terbatas oleh saat itu juga ya Brohendra tapi bisa mungkin besoknya mungkin satu minggu lagi gitu gak ada yang tau yang penting nama kita aku sama Brohendra itu udah diingat oh kalau cari asuransi atau cari private mentor sulap ke Brohendra nih betul betul nah Brohendra gak berasa udah mau satu jam bro lo boji Tuhan lo boji Tuhan gitu saya pikir masih lama kalau tapi aku coba kita akhir nih Brandes kalau ditanya udah mulai bisnis sejak kapan sudah sejak SD kelas 1 panjang sekali iya kalau panjang 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 banget ceritanya makanya tadi dipersebut iya kalau kelas 1 SD itu pertamanya bisnis apaan Brohendra biar teman-teman pada tau press marketing jadi modalnya sama tebal dan tipis harganya modalnya 5 ribu nah saya cuma bilang sama bapaknya pak bapak mau yang bagus apa yang jelek pasti jawabnya bagus yang bagus tebal yang jelek tipis bapaknya mau apa yang jelek bagus kan tapi yang tebal ya pak iya harganya 10 ribu kalau yang tipis harganya 5 ribu oh iya gak apa-apa 10 ribu aja yang tebal nah gitu jualan aki juga sama waktu itu banyak sih salah satunya itu ini banyak kalau ada ada mau mau kupas tentang soyukatana dari kecil boleh nih nanti temen-temen yang boleh next next jadi memang jiwa entrepreneur-nya Brohendra ini sudah muncul dari kelas 1 SD kelas 1 SD betul wow kalau aku karena satu komunitasnya lebih dekat ke entrepreneur gitu kalau Brojiban kalau aku mungkin karena komunitas ya Brohendra pergaulannya jadi mendukung aku untuk ke entrepreneur bukan dari awalnya emang udah entrepreneur kayak Brohendra dari kelas 1 SD keren banget Brohendra mungkin sebelum kita closing kita buka rahasia dulu apa Brohendra boleh yang mana nih oh yang ini ya yang tadi ya ini sebenarnya udah banyak udah banyak dibongkar ya jadi teman-teman tenang aja magician-magician jadi ini udah sering dibongkar apalagi pusul-pusul udah ternama ya ini ada poin nih ini tadinya disimpan di tangan nih nah tuh nah ini tinggal dimasukin samping nih belakang tuh nah jadi dilipat ini tertutupin poinnya nih tuh yes ya habis itu dirapiin otomatis ini sebagai penyimbang jadi kalau misalnya di ujung ya tinggal ditaruh di ujung aja nah ini harus bener-bener rapi harus bener-bener flat gak boleh terbuka supaya dia gak jatuh gitu ya nah ini agak masuk dalam nah ini tinggal di ujung tinggal di gini aja udah tuh gitu ini agak masuk dalam sih ini ini karena apa tadi dilipat-lipat ya tadi dilipat-lipat ya udah wow tuh teman-teman dikasih daging sama bro soyukatana wah tinggal jatuhin kasih ke orang jadi ini udah dibongkar sebenernya udah dibongkar jadi teman-teman pesulap jangan marah-marah ya ini yang saya bongkar trik yang sudah sering banget dimunculin di TV dan dibongkar di Youtube ya yes jadi teman-teman begitulah jadi setiap yang tidak mungkin tidak mungkin itu ada triknya teman-teman supaya jadi mungkin gitu ya bro soyukatana ada penjelasannya lah sebenarnya kita gak bermain ilmu ilmu yang lain kita gak berpuasa berpantang sampai berpuluh-puluh hari gitu ya gak ke gudung juga gak baca mantra juga yes nah jadi teman-teman dalam hidup pun aku yakin bahwa gak ada yang mustahil teman-teman pasti semuanya bisa semua ada triknya gitu ya bro Hendra ya iya betul jangan lupa berdoa dan berusaha bener yang penting action dulu lah action dan mau berubah kalau anda tidak mau action ya sorry tuh saya gak akan bisa berubah gitu dan harus berani istilahnya urat malunya ya berusaha untuk jangan diputus sih misalnya ya tetap ini gitu loh tetap respect juga iya karena kalau mau dibilang situasi sekarang itu ya bukan semua orang mau seperti ini ya bro Hendra iya betul cuman aku udah ngalamin Hendra udah pernah ngalamin gitu loh karena udah pandemi kayak gini tuh udah biasa bagi aku istilahnya aku harus punya satu ide ke depan itu yaitu berserah sama Tuhan Tuhan ngasih ide apa nih gitu macam itu nah penting banget tuh resep dari Bro Hendra dekat sama Tuhan yes rajinlah berdoa rajinlah untuk baca kitabnya ya yes karena dari situ adalah sumber hikmat ya Bro Hendra dan pengetahuan yang penting adalah action tuh mixan sama dengan sukses dari Bro John di Payung yes kenapa Bro John bikin IG Live Bro John saya siap jadi narasumber ya saya dukung juga Bro John nih harus bikin-bikin lah supaya kita di luar ini Bro Andres juga boleh dipanggil nih ini ilmunya dasyat juga nih aku siap untuk sumber yang dasyat jadi narasumber semoga bisa menolong nanti kalau Bro Hendra misalkan mau ngobrol-ngobrol bisnis juga boleh Bro Hendra aku siap mau dipanggil Bro pasti saya akan panggil Bro Andres nanti ada jadwal nih tapi nggak sekarang karena saya sudah ada beberapa orang yang sudah saya jadwalin itu pun juga kadang-kadang ya tutup karena webinar aja oke yes pokoknya aku support semua yang dilakukan sama Bro Hendra sama Bro John sukses terus ya padahal ya yes punya selusnya makin maju makin keren deh amin makin modifikasi lah aku juga ya jangan doa yes pasti 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 karena dengan modifikasi oh pokoknya sesuatu yang unik satu jangan sama dengan yang lain itu yang bikin ada ciri khas Bro Andres siap siap Bro Hendra aku doakan Bro Hendra mentoringnya private lessonnya sukses bisnis-bisnisnya yes magiciannya juga jalan terus amin yes dan teman-teman semua yang udah join sampai terakhir ini thank you banget supportnya hopefully live-nya bermanfaat yes sehat-sehat terus semangat terus action kalau kata Bro Hendra ya gak boleh gak exit-nya yes oke Bro Hendra thank you nanti kita ketemu lagi di next live oke dan teman-teman IG ini IG live-nya akan di save jadi teman-teman kalau mau nonton ulang yang ketinggalan boleh banget gitu nanti aku tag ke Bro Hendra juga boleh nanti kalau saya sempat bakal di edit juga nanti izin edit ya boleh Bro Hendra sangat welcome yang penting kita sama-sama bisa sharing jadi berkat tapi entah kapan tapi entah kapan gitu nanti kalau memang ada kesempatan saya akan edit tapi gak bisa janji ya gak apa-apa Bro aku support pokoknya yes see you Bro Hendra thank you God bless oh Bro Hendra baru gabung pahlawan kita ada Bro John Alan yes Pak John Alan yes Pak John iya gak apa-apa Pak John yes oke Bro Hendra thank you semuanya thank you thank you thank you